Badan Intelijenegara Daerah Kalimantan Timur bersama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mulai menggelar vaksinasi ketiga atau BOSTER di Asrama Haji pada Kamis 3 Februari pagi. Ada 1.000 dosis vaksin COVID-19 jenis Pfizer dan AstraZeneca yang disediakan untuk vaksinasi ini. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di tengah meningkatnya jumlah kasus aktif COVID-19 di Kota Balikpapan, di mana hingga Rabu siang ada 109 pasien COVID-19. Vaksinasi ini menyasar warga yang berada di daerah pinggiran atau di kecamatan Balikpapan Timur. Warga yang sudah dua kali ikut vaksinasi datang ke lokasi vaksinasi. Kekhawatiran ada, tapi kita tetap optimis dengan kinerja pemerintah yang sungguh luar biasa, memberi atensi bagi masyarakat, sehingga dengan adanya vaksinasi untuk anak-anak dan juga BOSTER, menemukan optimis dalam diri kita masyarakat bahwa kita siap menghadapi ledakan Omnikron. Tapi kita juga berharap semoga Omnikron tidak begitu membahayakan dampaknya seperti pada waktu rendahkan Juli dan Agustus kali lalu. Yanwariswandanu Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur